Halo Halo sobat investor jumpa lagi di channel investor Jelata kali ini saya akan membagikan informasi yang fresh from the oven ya baking news lah gitu ya dimana bank BRI baru saja apa RU RUPS ya Jumat kemarin Jumat sore dimana di salah satu agendanya adalah menentukan ya penggunaan laba bersih 2023 dari bank BRI dan sudah diputuskan ada dividen finalnya sekian rupiah sebelum saya informasikan ya dividen berapa saya ingin mempromosikan beberapa video sudah saya buat juga prediksi beberapa dividen ya dividen dari emiten yang sudah mengumumkan laporan keuangan akhir tahunnya di sini ada Asia Astra International ada UNTR ITMG dan juga ada Adaro ya yang baru baru saja saya buat videonya Adaro tapi nggak saya taruh di sini dan juga ada Hexa yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal tiganya jika teman-teman berminat ya menonton video-video yang ada di slide ini nanti link bisa teman-teman cari di kolom deskripsi untuk yang Adaro nanti ini saya taruh di pojok kanan atas ya Oke kita lihat dulu ya laporan keuangan bank BRI ya di akhir tahun yang dibicara sini revenue itu naik 16,95 persennya dimana tahun 2022 itu revenue 160,8 triliun di tahun 2003 ini jadi 188,075 triliun luar biasa profit juga naik ya lebih tinggi sedikit nih 17 persennya jadi sekarang labanya itu 60,1 triliun ya dibandingkan tahun 2022 yang 51,17 triliun jadi bisa dilihat dari tahun 2021 2022 dan 2023 profitnya selalu naik sangat tinggi ya aja bank BRI ini ya Nah kita lihat catnya secara long term ya maupun short term ya pokoknya dia sedang uptrend ya mencetak all-time hikenya mah bahkan ya di bulan Januari kemarin ya eh nah ini ya all-time hikenya di 6.375 ya support itu di 6050 ya karena disini sempet ada gap tapi udah ini kan ada gap 6050 ya tapi sudah tertutup ya di minggu lalu nih kalau nggak salah ya tapi dibawahnya masih ada gap lagi ya 5650 yang belum ketutup jadi saat ini ya kalau mulai belinya dipucuk agak-agak ngeri sih ya yang pasti ya supportnya di 6050 ya kalau 6050 jebol ya berarti support berikutnya yang yang dihargain ya silahkan teman-teman cek banyak sendiri ya baru support berikutnya ada lagi di gapnya ini di 5650 ya dulu ada gap juga nih di 5575 ya tapi sudah tertutup ya cukup lama gitu Oke itu saja secara teknik oleh jadi ya kalau itu tadi ya kalau mau ngejar beli dividen untuk menjadikan terus beli harga sekarang 6.125 ya agak-agak ngeri-ngeri sedap lah teman kalau punya nyali ya silakan aja dengan disiplin cut lossnya di 6050 atau sedikit di bawah 6506 ribuan lah gitu di 6.000 lah digenapin gitu jadi kalau mengejar dividennya seperti udah saya sering bilangnya jangan belinya ketika sudah diumumkan ya apalagi kalau udah dekat-dekat kumdet yaitu biasanya harganya harganya udah dipucuk ya makanya saya beberapa kali bikin video prediksi-prediksi dividen jauh-jauh hari sebelum pengumuman dividennya ya kita jadi kalau teman-teman enggak mau ketinggalan informasi ya silahkan subscribe channel ini ya biar bisa dapat update ya informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman Oke ini dividen istorinya ya dimana tahun lalu itu dividen peyote ratio nya 85% ya sangat besar lah ini ya dividen peyote ratio 85% dan dia sudah membaikkan dividen interim 84 rupiah nih di bulan-bulan Januari ya bulan Januari nih berbagi dividen terim dan bagi dividen final nya biasanya bulan Maret nya ya dua tahun terakhir di bulan Maret sebelumnya juga April Februari sekitar bulan Maret April lah gitu ya Oke jadi dividen peyote ratio nya ya itu totalnya di 79,63% dimana 84 rupiahnya sudah dibagikan di bulan Januari jadi ya dividen peyote ratio nya mirip-mirip seperti tahun lalu ya turun sedikit lah 6% gitu nah ini adalah dividen finalnya ya 235 rupiah ya jadi kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 6125 235 dibagi 6125 itu dapatlah dividen yield finalnya sekitar 3,83% ya dan kalau teman-teman juga dapat 84 rupiah ini ya berarti dividen yieldnya udah cukup besar lah di atas bunga deposito ya silahkan teman-teman hitung sendiri gitu nah ini tanggal kumdetnya belum diumumin ya saya cari-cari belum ada nih tentang dividen kumdetnya ya jadi ya silahkan nanti teman-teman mungkin hari Senin atau Selasa mungkin baru diumumin silahkan aja cari di portal-portal berita lah gitu ya yang pasti eh Bang beri ini ya hampir nggak ada dividen trap lah gitu ya karena setiap dia bagi dividen walaupun harganya turun habis itu dia ketutup lagi ya Nah di sini juga dividen ya turun terus ketutup lagi mana deh ya ini juga dividen ya dia keturun tapi akhirnya tertutup lagi gapnya gitu ya jadi ya cukup aman ya selama ini cukup aman ya cuman kan namanya masa depan nggak ada yang tahu gitu ya ya pasti kalau secara historis dia cukup aman setelah XD setelah kumdet harganya turun tapi nanti dia bisa naik lagi menutup gap yang tercipta ketika pembagian dividen Oke itu saja informasi singkat dari saya ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman apakah bank BRI ini masih cukup menarik ya untuk dibeli di harga 6125 gitu ya atau udah ngeri-ngeri sedap gitu silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam jelata